Intro Kabupaten Patlawang termasuk ke dalam daerah yang rawan bencana tanah longsor serta banjir. Karena memang letak geografisnya, Kabupaten Patlawang berada di dataran tinggi serta didominasi oleh perbukitan. Selain itu, Kabupaten dengan slogan saling kerwani sangi kerawati, ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Patlawang, Sahrial Podril, membenarkan hal tersebut. Ia juga memperkuat dengan mengatakan beberapa wilayah di Kabupaten Patlawang dinominasi dataran tinggi serta rawan bencana longsor. Dalam keterangannya Kamis 13 Januari 2022 yang menyebutkan, Beberapa wilayah yang rentan akan bencana longsor dan banjir yakni kecamatan Tebing Tinggi, kecamatan Ulu Musi, kecamatan Paiker, kecamatan Sikap Dalam, kecamatan Pendopo, kecamatan Pendopo Barat, serta kecamatan Talang Padang. Dia melanjutkan karena wilayah Kabupaten Patlawang dinominasi oleh perbukitan dan dataran tinggi jika laut terjadi longsor, salah satu dampaknya yakni tertutupnya akses jalan. Sebelumnya Bupati Empat Lawang, Haji Joncik Muhammad mengatakan bahwa Kabupaten Patlawang termasuk daerah di Sumatera Selatan yang rawan bencana. Jadi dirinya menghimbau sebanyak tujuh kecamatan di Empat Lawang yang masuk peta rawan bencana untuk selalu waspada.